Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu yang memperbolehkan seseorang yang akan berpengalaman menjadi Kepala Daerah bisa maju menjadi Capres-Capres memantik polemik. Banyak pihak menilai keputusan ini menjadi karpet merah bagi Putra Sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Keputusan Mahkamah Konstitusi tiga hari menjelang pendapatan Capres-Capres menimbulkan polemik. Banyak pihak menilai keputusan MK ini seolah mengelar karpet merah bagi Putra Jokowi, Gibran Raka Buming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Karena keputusannya menerima sebagian daripada gugatan yang dilakukan oleh mahasiswa, maka sejatinya ini memberikan, kalau saya boleh katakan ya, karpet merah atau jalan tol kepada Gibran untuk bisa menjadi jawab. Dan desain ini kan sudah lama, bagaimana misalkan gugatan itu dilakukan bukan hanya oleh satu dua orang, itu kalau nggak salah ya dua belas gugatan yang mati ke MK. Kayak saya tolong dikorekti. Jadi ini sudah, kalau bahasa saya sudah terstruktur sistematis dan masis.